Salah satu ide yang bisa dikerjakan ketika kita berada di rumah, bahkan di tempat-tempat seperti area samping pintu, gudang, dan lain sebagainya itu adalah memotret dengan mirroring atau reflection. Jadi hari ini saya akan mempergunakan kaca rias di rumah untuk memotret dua benda ini, yaitu satu palu, martil, dan satu kunci inggris. Nah, teman-teman stay tuned, kita akan berkarya hari ini. Selamat pagi teman-teman, nama saya Bima Aditya, terima kasih sekali sudah datang ke channel Youtube saya. Jadi hari ini di Jogja hujan, saya tidak bisa ke cendela, saya tidak bisa ke mana-mana, bahkan ada beberapa area rumah saya yang bocor, sehingga ini adalah satu-satunya tempat di mana saya bisa recording Youtube sekaligus memotret, sering buat teman-teman semua. Jadi, yang akan menjadi menarik ketika memotret dengan sebuah kaca, ini kita akan menghasilkan beberapa frame yang unik. Salah satunya adalah dengan mirroring, mirroring artinya atas dan bawah itu sama, yang namanya kaca ya. Tapi tantangannya adalah, ketika saya atau teman-teman semua memotret dengan kaca, ini background sebelah sananya, ini mesti polos. Artinya, tembok mungkin lebih baik, karena ketika pantulan di kaca ini ada sesuatu benda, misalnya tadi ini ada tongkat pramuk anak saya ini, ini ada coklat-coklat di tembok itu kelihatan, atau lebih parahnya kita punya karpet, karpet bermain anak gitu ya. Ini tadi ada di pojok situ, jadi itu akan sangat membuat hasil karyanya jadi jelek, karena yang harusnya backgroundnya polos menjadi backgroundnya tiba-tiba ada elemen birunya, jadi kayak nabrak-nabrak gitu warnanya. Nah ini sekarang saya akan memotret dulu kunci inggrisnya. Saya udah pernah coba foto ini pakai background putih, cuman belum laku-laku, siapa tahu dengan sedikit kreativitas ini akan menjadi menarik ya. Nah ini kalau saya memotret begini, posisi ini ya, ini sebelah sini ada pintu, daun pintunya kelihatan, itu juga jelek. Nah makanya memotret dengan mirroring ini tricky atau penuh tantangan, tapi ini akan menjadi sebuah efek foto yang menarik. Caranya adalah jangan memaksakan framenya ke arah ini ketika di sini ada bayangan, ada bayangan gitu. Kita cari frame yang lebih tight, lebih padat, sehingga kita bisa dapat satu cropping yang bagus ya. Bentar, ini saya akan foto seperti ini. Bentar, bentar, bentar. Kalau di dunia fotografi ada istilah namanya rim light. Rim light itu adalah sebuah cahaya yang dia tidak 100% menyinari si benda, tapi dia menyinarinya hanya bagian-bagian tertentu. Jadi ini yang kesinaran itu bukan semuanya di kunci inggris ini, tapi hanya di bagian sini dan di bagian sini. Tapi secara ilmu fotografi, itu tuh kalau misalnya kita memotret ada rim light-nya, ini secara tidak langsung membentuk sebuah benda. Makanya ketika saya dulu kursus di Pak Darwis Triadi, beliau ini kan expert banget memotret nude dan body part. Jadi ketika memotret itu bukan terus orang nggak pakai baju di foto gitu. Pak Darwis itu kalau memotret pakai rim light, jadi si model itu hanya kelihatan lekuk badannya ditembak lampu dari belakang. Nah, teorinya sebenarnya sesederhana itu ya. Nah, ini makanya saya akan memotret bendanya seperti ini. Nanti teman-teman lihat hasilnya ya. Ini saya pakai ISO 400, kemudian speednya 1.80 dan diafragmanya 3.5. Oke, kemudian saya ambil angle yang berbeda. Cukup tricky, tapi ini akan jadi karya objek yang menarik ya. Teman-teman bisa coba. Oke, oke. Kita coba portrait ya. Kadang bayangan tangan kita sendiri aja suka kelihatan. Nah, itu... Wah, ini tangan saya kelihatan. Ini repot juga nih. Bentar, saya kecilin lagi. Dia... apa speednya? Shutter speednya jadi 1.60. Jadi, saya mau slideshow sebentar. Ini adalah foto portraitnya. Kemudian... Ini adalah foto landscape-nya. Oke, ini tadi yang satu lagi mana ya? Oh, ini. Mudah-mudahan kelihatan. Kalau nggak kelihatan, nanti saya akan tunjukin di... YouTube-nya. Kalau sudah, kita akan foto bagian... Sebaliknya. Oke, kita coba ya. Kalau kurang terang, enaknya pakai mirrorless. Ya, udah kelihatan. Tinggal di... Misalnya, digedein diafragmanya. Sekarang saya pakai diafragma 2.8. Karena... Langit mendungnya setengah mati. Udah mulai gerimis. Jadi... Gimana caranya? Foto tetap kelihatan ya. Oke... Notret. Kunci inggrisnya full body. Tapi yang dilihatin adalah... Rubber-nya atau pegangannya. Wah, ini... Fokusnya sampai maju-mundur, maju-mundur. Oke... Nanti ketika editing, biasanya saya akan melakukan sebuah penghalusan untuk kacanya ini. Jadi, saya akan kasih kayak Gaussian Blur kalau misalnya di Photoshop. Karena kalau enggak, kayak ada bercak-bercaknya, saya takut si robot artificial-nya si shutterstock blow on. Jadi, mereka menganggap ini adalah noise. Padahal bukan noise. Oke, ini saya ambil lagi body part-nya si... Apa namanya? Kunci inggrisnya. Di bagian scrollnya. Saya ambil ini. Oke... Saya ambil pose yang lain. Oke, kita foto lagi. Oke. Kalau saya sih menyarankan teman-teman juga mencoba. Karena kalau pencahayaannya bagus, didukung misalnya dengan devices yang bagus, itu bahkan pakai kamera handphone juga bisa. Cuma, saya cuma punya ini sama kamera handphone-nya buat nge-vlog. Jadinya, yaudah. Oke ya. Sekarang kita ambil coba bagian-bagian ya. Gagang kayunya kita ambil. Oke. Tekstur kayunya biar kelihatan. Oke. Nanti di video berikutnya, saya lagi rencanan untuk membuat sebuah vlog tentang komposisi. Saya akan ajak teman-teman istri saya, beliau dari dosen arsitektur. Yang menurut saya, foto-foto Instagram-nya sangat kuat di komposisi. Jadi, komposisi itu kadang-kadang sangat penting ketika kita yang nggak ngerti apa-apa, atau bahkan yang objek yang kita foto itu adalah jelek, menjadi sangat bagus. Karena komposisinya bagus. Jadi, kalau di dunia fotografi, dunia arsitektur itu yang namanya komposisi, sangat berpengaruh. Nanti saya akan cari waktu untuk sharing tentang yang namanya komposisi. Ide spontan gini menarik sih. Oh, bisa, 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 bisa. Oke. Kita foto sambungannya. Pakai mirroring. Oke. Jadi, video sampai di situ. Mudah-mudahan teman-teman ada gambaran bagaimana cara berkarya di tempat yang antar-berantah, terus membuat karya apa adanya di rumah, tapi kita tetap berusaha untuk cari duit dari rumah. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel YouTube ini, silakan subscribe, nyalain loncengnya, saya akan share tentang dunia fotografi. Setiap hari jam 5 pagi, teman-teman yang butuh bantuan untuk belajar dunia saat terstok, silakan subscribe. Saya sudah punya lebih dari 120 video khusus hanya tentang shutterstock. Lainnya adalah pre-wedding saya di Maldiv, di Hong Kong, di Singapura, di Bali, segala macam. Teman-teman juga bisa belajar di situ. Bahkan kalau pas pre-wedding, istri saya biasanya ngerekam saya untuk bikin behind the scene. Untuk panduan lebih komprehensif, teman-teman juga bisa masuk ke link deskripsi di bawah, itu saya punya dua buku tentang shutterstock ya, tentang microstock. Secara khusus platform yang saya pakai hanya shutterstock, jadi bukan buku sih, namanya e-book ya, jadi digital. Satu yang pertama adalah jualan foto dengan shutterstock, yang kedua adalah shutterstock. Kalau teman-teman punya credit card, punya PayPal, bisa langsung beli, itu sangat otomatis, bisa lewat Google Play Store, segala macam. Tapi kalau teman-teman nggak punya PayPal atau credit card, bisa email saya di photobimage.gmail.com, emailnya juga ada di bawah, nanti akan dibantu sama tim support saya di studio untuk transfer antar bank. So stay tune guys, teman-teman tetap ke karya, kita nggak boleh banyak excuse ya kalau bikin karya, berkarya aja. Jadi biasanya kayak di rumah nih, anak-anak kadang-kadang tiap-teriak, terus ini ya suatu kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk berkarya. Cuman biasanya karya-karya bagus itu timbul dari sebuah keadaan yang sangat tidak kondusif. Jadi mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat teman-teman semua. Stay tune, kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax